Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan para dewa yang ngeyel kepada Tata Gata Dan akan menyerang Tata Gata Akan tetapi tak disangka Jenderal Timur yang langsung maju pertama kali pun langsung dibuat koit oleh Tata Gata guys Hanya dalam satu bukulan saja Di episode ini, scene diawali dengan diperlihatkannya Jenderal Timur yang terkapar dengan mata yang terpejam Dan apakah dia sudah mati? Raja bulan matahari pun disitu kemudian berkata Tata Gata, tak ku sangka seranganmu sungguh tak berbelas kasihan Itu tidak seperti karaktermu yang penuh dengan belas kasih Lalu Tata Gata pun langsung menjawab Kalau sebelumnya ia sudah mengatakan kepada semuanya Dan saat ini ia terpaksa melakukan hal itu karena sudah tidak ada cara lain lagi Dewa Gundul itu pun kemudian menunjuk Tata Gata dan berkata Untuk membela iblis itu, beraninya kau terang-terangan membunuh dewa agung alam surga Tata Gata, anda telah secara resmi menyatakan perang terhadap alam surga Mendengar hal itu, Tata Gata pun langsung menyincingkan bajunya dan berkata Aku hanya melindungi sasin guanyin Tidak ada hubungannya dengan roh darah bumi Jika anda ingin tahu yang sebenarnya Beri aku waktu setengah jam Tata Gata pun lalu juga mengucir rambutnya Bertanda kalau ia memang bersiap untuk bertempur Lalu ia berkata lagi Jika tidak, kau telah memaksaku untuk memberi pelajaran kepada kalian Aku memperjuangkan kehidupan para dewa Walaupun itu harus membunuh Seketika Tata Gata pun langsung memasang kuda-kudanya Dan siap untuk bertempur guys Raja Gundul itu pun juga langsung mengeluarkan senjatanya yang berupa cakram Seketika langit diatasnya pun menjadi sangat terang Yang pun lalu terbang menuju cahaya itu dengan mengangkat cakram yang digegamnya Dan berkata Aku sangat tertarik bertarung denganmu Tata Gata Raja bulan matahari ini Akan memberi pelajaran kepada dewa pengkhianat ini Tata Gata Lihatlah bagaimana caraku menjemput kematianmu Dan Wush Seketika dari cahaya yang terang itu pun keluar pedang cahaya yang besar Pedang itu pun langsung menyerang dan menuju Tata Gata dengan cepat Melihat serangan itu Tata Gata pun berucap dalam hati Pedang energi bulan matahari ini sangat kuat Jika aku menahannya Maka guncangannya membuat sasin guanyin dalam bahaya Dan jika aku tak menahannya Maka aku akan terbunuh Shin langsung beralih memperlihatkan tombak jiwa darah yang berputar-putar Dan ternyata Saat ini roh darah bumi bersama Jizu Benar-benar akan menyerang Wukong guys Wukong pun langsung mengambil tongkat saktinya dan memutar-mutarkannya Dan ia pun langsung bergegas untuk menyerang mereka juga Dan Wukong pun berteriak Aku akan menghajarmu Ya 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 Tang 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 Aduh senjata pun sangat sengit antara tongkat ruyi dengan tombak jiwa darah Jizu pun juga tak tinggal diam Ia pun juga langsung melesat dan mengincar kesempatan untuk menyerang Wukong dengan telapak tangan esnya Wukong yang hampir terkena telapak es itu pun langsung merasakan hawa yang sangat dingin Tapi untung saja Sebelum telapak itu benar-benar mengenainya Wukong pun segera menyabutkan tongkatnya Dan duar Benturan itu membuat mereka bertiga pun terpental guys Dan tak disangka Terlihatlah disitu terbentuk bayangan es yang telah membeku Wukong pun disitu lalu berkata dalam hatinya Serangan es yang kuat Bahkan dengan cepat mampu membekukan bayangan dari tongkatku Kekuatan ini tak bisa diremehkan Jizu pun lanjut melirik Wukong dan berkata Hei Raja Monyet Kenapa kau terlihat terkejut melihat kekuatanku Akulah yang akan menghancurkanmu Dan duar Wukong pun juga tak mau kalah dan langsung membalas pukulan itu Ayo duar Seketika tembok es itu pun becah Dan langsung terlihat tangan mereka pun sudah bertemu dan beradu satu sama lain Dan duar Mereka pun mengempaskan satu sama lain Jizu pun berkata dalam hatinya Serangan balik yang tak terduga Wukong ternyata memang benar-benar hebat Wukong yang kesal itu pun kemudian meluncur dan akan membukul lagi Jizu pun tersenyum dan berkata Apakah kamu mampu Wukong? Tapi tiba-tiba saja Wukong pun merasakan sesuatu di tangannya Ah kenapa tanganku ini? Ucapnya Apakah waktu tiga jam yang diberikan Master Rinkarnasi akan segera habis? Menyadari hal itu Jizu pun kemudian berkata kepada Roh Darah Bumi Roh Darah Bumi Jiwa Raja Kera mulai membusuk Ayo ambil kesempatan ini dan membunuhnya Roh Darah Bumi pun dengan cepat langsung menghunuskan tombak jiwa darahnya kepada Wukong Ayo teriaknya Jizu pun juga langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya Wukong yang saat ini sudah mencapai batasnya pun sudah merasa lemas Ia pun segera menahan tubuhnya dengan tokatnya agar ia tak terjatuh Lalu tiba-tiba Wukong pun dikejutkan oleh sesuatu Ia merasa ada aliran tenaga lagi yang datang kepadanya Aliran tenaga ini Ucapnya Lalu terlihatlah sesuatu yang merambat berwarna putih Dan terdengar seseorang yang berkata Bahkan Kaisar Surga Sitian saja jika berada di tanah penjara lantai 19 Dan ingin untuk mengambil jiwa manusia Maka harus mendapatkan juga persetujuanku Benda itu kemudian terus merambat ke arah Wukong Dan membentuk sebuah kurungan Yang segera melindungi seru Wukong dari serangan Jizu dan Roh Darah Bumi Dan terlihat pukulan Jizu dan juga tombak dari Roh Darah Bumi pun langsung ditahan oleh kurungan itu Dan ceder Seketika kurungan itu mengeluarkan petir berwarna biru yang langsung membuat Jizu dan Roh Darah Bumi pun terpental Hijue Tianluo Ucap Jizu disitu Roh Darah Bumi yang juga terlempar pun langsung bertanya Apa itu Hijue Tianluo Jizu pun lalu menjelaskan Kalau Hijue Tianluo adalah kekuatan tujuh aura dari Raja Sitigarba Kekuatan itu bisa melindungi diri sendiri Dan juga bisa melindungi orang lain Dan dijelaskan Jue Tianluo ini tidak bisa dihancurkan Kecuali jika kita bisa membunuh Raja Sitigarba Dan terlihat Sitigarba yang telah mengeluarkan kekuatan itu pun duduk bersila dan tertawa Dengan wajah yang hitam dan mata yang menyala Roh Darah Bumi pun jadi terkejut melihat tatapan dari Raja Sitigarba itu Dan benar saja Tiba-tiba Sitigarba pun melesat dan tiba-tiba sudah berada tepat di hadapan Roh Darah Bumi Roh Darah Bumi pun secara refleks langsung akan menggunakan tombaknya Tapi tiba-tiba saja Sitigarba pun sudah memegang tombak itu dan malah mengunuskan ke lehernya sendiri Dan ia pun berkata Bunuh aku Jelas saja Roh Darah Bumi pun langsung terkejut Apa? Sedangkan Jisoo dan Wukong pun juga terkejut melihat hal itu Dan sambil tertawa Sitigarba pun berkata He he cepat bunuh aku Bukankah jika aku hancur Maka kamu akan bisa membiarkan makhluk hidup di dunia bawah akan pergi dari sini dan menuju ke dunia Bahkan menuju surga kan Jisoo yang melihatnya pun hanya jadi tertegun di situ Lalu Sitigarba pun berkata lagi Buddha dalam iblis Katamu neraka tidak kosong Maka dari itu aku akan mengosongkan dunia bawah Aku dapat memenuhi keinginanmu Tetapi Kamu juga harus melakukannya satu hal untukku Jisoo pun langsung bertanya Sitigarba Apa yang kamu inginkan? Dan tak disangka Sitigarba pun lalu berkata kepada Sun Wukong Sun Wukong Kamu telah berhasil memecahkan simpul Pluto dunia Apa yang kau inginkan untuk kulakukan untukmu? Lalu Wukong pun menjawab Kalau ia hanya ingin kembali ke dunia Dan sambil melirik ke Jisoo Sitigarba pun berkata Hei iblis dalam Buddha Aku tak peduli metode apa yang kau gunakan Asalkan kau bisa membiarkan Sang Raja Kera kembali ke dunia Sin kemudian beralih memperlihatkan Tata Gata yang saat ini pedang matahari akan mengenai dirinya Dan Tata Gata pun sudah bersiap untuk menghadapi serangan yang dasyat itu Dan berkata dalam hatinya Peninggalan sihir kedua akan segera dikeluarkan dari tubuh Sasin Aku tidak akan mengabaikan saat yang penting ini Tata Gata pun langsung segera melompat untuk menghadang serangan itu Dan duar Adu kekuatan yang dasyat itu membuat di dalam bola segel pun juga bergetar Tekanan itu membuat roh darah bumi pun terbatuk-batuk menahan sakit Tapi untungnya Relik iblis kedua pun bisa dikeluarkan Setelah tabrakan itu Tata Gata pun langsung mendarat dan kembali melindungi bola segel air Roh darah bumi pun disitu berkata kepada Tata Gata Tata Gata Relik iblis kedua sudah kupaksa keluar Di masa depan Sasin Guanyin menjadi dewa ataukah menjadi iblis Itu tergantung apakah relik iblis yang ketiga bisa berhasil kupaksa keluar atau tidak Tata Gata pun langsung menjawab Jangan khawatir urusan di luar serahkan saja pada aku Dan Tata Gata pun langsung dikejutkan oleh sesuatu Karena di atas langit tiba-tiba akan terjadi gerana matahari Dan ternyata itu adalah raja bulan matahari yang akan mengeluarkan kekuatannya Dan kini gerana matahari pun sudah sempurna Tata Gata pun segera berlari untuk menghadang dan berkata Sisa satu relik aku tidak akan menyerah Lalu seketika terdengar orang yang berteriak Hei Tata Gata Hal itu langsung membuat Tata Gata terkejut Sedangkan raja bulan matahari pun disitu dengan senyumannya yang licik langsung berkata Tata Gata kamu terlalu salvok kepada aku Dan ternyata yang memanggil Tata Gata itu adalah Jenderal Timur Yang masih bisa bangun lagi Dan sekarang sudah siap untuk menghancurkan bola air itu guys Jenderal Timur dengan wajah puas disitu pun berkata Tata Gata kamu menggunakan meditasi kantuk segel meridian di sekucur tubuhku Sehingga itu membuatku dalam keadaan mati suri Kamu mencoba menakuti para dewa ya Tapi aku tidak terlalu menghargai kebaikanmu Apa yang kau rencanakan dengan darah bumi Kini akan segera berakhir Melihat kelakuan dari Jenderal Timur itu Pat Kepun disitu langsung berteriak Hei kau sudah diselamatkan oleh dewa Tata Gata Tapi kau tak tahu terima kasih Kamu kan dewa Dimana rasa malumu Tata Gata pun juga langsung berteriak Berhenti Kau jangan gegabah Guotian Tapi dewa tua itu pun tetap ngeyel dan berkata Tunggu aku menyelamatkan Sasin Guanjin dulu Tata Gata Baru aku akan menuruti kata-katamu Dan Keras Jenderal Timur pun langsung merusak segel itu guys Tiba-tiba keluarlah serangan tangan-tangan yang banyak yang dengan brutal menyerang Jenderal Timur Jelas saja itu membuat dewa tua bangka itu pun kaget bukan main Segel bola yang telah hancur itu pun juga langsung memuntahkan roh darah bumi Dan hal itu langsung membuat semuanya begitu terkejut dengan apa yang telah terjadi Dan kini apa yang telah diperjuangkan mati-matian oleh Tata Gata pun hancur sudah guys Terlihat bola air itu pun meledak dan menghilang Dan kini terlihatlah dewa Sasin yang muncul dengan aura yang tidak seperti biasanya Karena saat ini Wajah dewa Sasin pun terlihat sangat bengis Dengan mata merah yang menyala Dan Sin kemudian beralih di jalur monster Terlihatlah Wukong pun berlari dengan sangat kencang dengan menggandeng wucing Dan sambil berlari ia pun berkata Aku kembali ke dunia Aku kembali ke dunia Kembalinya Sun Wukong ke dunia ini Dikarenakan karena permintaannya telah dipenuhi oleh Sitigarba Yang bahkan Raja Sitigarba pun saat ini telah mengorbankan dirinya Untuk Sun Wukong Dan mengingat akan hal itu Wukong pun tampak mengeluarkan air mata Beralih lagi di tempat pertempuran dewa Dewa Sasin dengan tatapan yang bengis pun melayang di udara di hadapan para dewa Relik iblis ketiganya yang belum keluar dari tubuhnya Membuat ia sekarang menjadi iblis Raja bulan matahari pun disitu berteriak Tata Gata Kamu telah melakukan kejahatan keji Jika kamu tidak menghentikanku saat itu Dewa Sasin tidak akan dirasuki oleh roh darah bumi seperti ini Tata Gata pun hanya bisa memandang dewa Sasin dan berkata Sasin guanyin Itu karena aku tidak berhasil melindungimu dengan baik Aku benar-benar minta maaf Dan kini terlihat serangan telapak tangan dari dewa Sasin pun langsung melayang Dewa Sasin pun dengan brutal mengeluarkan jurus telapak seribunya Dan langsung menyerang Tata Gata Dan Dua Tata Gata pun terlihat pasrah menerima serangan itu Patkai pun langsung berteriak Dewa Tata Gata Auswe pun disitu sangat heran Mengapa Tata Gata tak menghindari serangan itu Tata Gata pun langsung mutah darah dan terpental cukup jauh Dan hal itu membuat ia pun menjadi sangat kesakitan sambil memegangi perutnya Dewa Sasin pun disitu berkata Tata Gata jangan berpikir karena kamu tak membalas seranganku Aku jadi tidak akan membunuhmu Tata Gata pun disitu kemudian menjawab Aku telah membuatmu jatuh ke dalam jalan iblis Aku memang pantas untuk disalahkan Dan saat ini tidak ada yang bisa membuatmu kembali Aku hanya bisa membayar dengan nyawaku ini Dewa Sasin pun lalu berkata Kamu memang bersalah Aku akan menghukummu Seketika Dewa Sasin pun langsung mengeluarkan rantai besi hukumannya Rantai itu pun langsung mengikat seluruh tubuh Tata Gata dengan sangat kencang Sehingga membuat Tata Gata pun jadi tak bisa bergerak Tapi tiba-tiba Doar Seketika General Timur pun langsung menghancurkan balok besi rantai penjara yang mengikat Tata Gata guys General Timur pun disitu lalu berkata Aku disini tidak menyelamatkanmu Hanya saja saat ini kamu tidak boleh mati Tata Gata Sang Buddha Tata Gata pun disitu dengan rendah hati menjawabnya Meski begitu Sang Tata Gata sangat berterima kasih kepada Ji Kuo Tian General Timur pun lalu berkata lagi Gak usah basa-basi lagi Ayo tangani masalah ini dulu Dewa Sasin pun menatap mereka berdua dan langsung berkata Berani-beraninya kalian Engkau bersama Tata Gata berdiri bersama Apa kalian ingin memberontak? Dan terlihatlah Bulan dan matahari dari Raja Gundul itu pun mengeluarkan sebuah pedang Raja Gundul itu pun lalu berkata Sasin Guan Yin, Tata Gata, Jindral Guotian Kalian semua akan enyah Raja Kebajikan Taizun akan memusnahkan kalian Dewa Gundul itu pun kemudian memasang kuda-kuda dengan dua pedang di tangannya Dan tampaknya Ia akan segera menyerang Sasin terlebih dahulu dan berkata Sasin Guan Yin, rasakan pedang bulan matahariku ini Iya, ma'wet-wet Sabutan kedua pedang itu pun menimbulkan tebasan-tebasan yang akan menebas Sasin Tapi Dewa Sasin pun juga langsung mengeluarkan ajian tangan seribunya Yang juga masing-masing tangan memegang berbagai macam jenis pedang guys Ia pun disitu berteriak Hanya trik seperti itu Memalukan Dan Duar Mak Terang, 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 terang Jeder, jeder, jeder Adu pedang pun sangat dahsyat dan sangit Menimbulkan ledakan-ledakan dan sabutan kemana-mana Ada yang terlempar ke para prajurit surga Kepatkay dan Auswe Dan semuanya yang ada disitu pun tak luput terkenal ledakan-ledakan Sabutan yang begitu dahsyat Sehingga mereka pun berusaha untuk menangkis dan menghindarinya Dan Jeder Terlihat adu pedang pun sudah mencapai puncaknya Dan tiba-tiba Tar Akhirnya pedang bulan matahari pun pecah bergeping-geping Dikalahkan oleh ratusan pedang dari Dewa Sasin guys Raja bulan matahari pun langsung shock dan berkata Pedangnya patah Bagaimana mungkin Dan Dewa Sasin pun langsung menyerangnya lagi tanpa ampun Ribuan pedang pun langsung meluncur untuk menebas raja bulan matahari Tapi tiba-tiba saja Muncullah seorang prajurit memakai baju besi Dan langsung menyerang Sasin Ia pun sudah ancang-ancang dengan pedangnya dan berkata Hei kepala besi sudah ada disini Dasar kau iblis menjahat Sasin pun lalu juga berteriak Penjahat katamu Dewa Sasin pun langsung menunjuk ke arah kepala besi Dan mengeluarkan tembakan tombak emas Dan terang Tombak Sasin pun langsung menembus pedang dan kepala prajurit besi itu Matilah kau Ucap Sasin Dasar kau kepala besi buruk rupa Raja bulan matahari pun sangat shock melihatnya dan berkata Sasin guanyin Kau membunuh dengan brutal tanpa pandang bulu Raja kebajikan Taizun Tidak akan membiarkanmu melangkahkan kaki di surga Seketika Dewa Sasin pun langsung mengeluarkan jurus ribu tangannya Dengan berbagai macam pedang lagi Serangan itu sangat brutal dengan pedang-pedang yang sangat rapat Ombak dari pedang-pedang itu pun kemudian menyasar para dewa yang ada disitu guys Patkai disitu pun sangat ketakutan dan berlari untuk menghindari ombak ribuan pedang itu Tapi tak disangka Ia pun malah menuju dan mendekat kepada Dewa Sasin Sontak saja Patkai pun langsung sangat kaget Ia pun segera melompat menjauh dan berkata Hei jangan lihat aku Aku tidak ikut-ikutan Tapi Dewa Sasin pun langsung melirik dan berkata Hari ini tak ada yang bisa pergi dariku Makwud Seketika Sasin pun langsung menyerang dengan ombak pedang untuk menebas Patkai Tapi tiba-tiba saja Tata Gata pun sudah pasang badan di depan Patkai Sehingga serangan pedang yang brutal itu pun langsung menusuk tubuh Tata Gata guys Tata Gata pun langsung terlempar terseret oleh kekuatan pedang itu bersama Patkai Tata Gata pun lalu berteriak Kejahatan besar ini telah dilakukan oleh Tata Gata kepada tubuhmu Jangan sakit Patkai Dan tak hanya itu Dewa Sasin yang brutal itu pun langsung bersiap dengan kedua jarinya Dan jelep Seketika jari Sasin pun langsung menancap ke tubuh Tata Gata dengan keras Bahkan hal itu membuat pedang-pedang yang menyerang tubuhnya tadi seketika becah Ini adalah hukuman mati untukmu Ucap Sasin Tata Gata pun langsung muncrat darah dengan jumlah yang sangat banyak Dan ia pun langsung terlempar cukup jauh Lalu tiba-tiba saja terlihatlah sebuah gulungan hitam yang sangat besar Dan dari gulungan hitam itu keluarlah gulungan lagi Dan gulungan itu membentuk sosok monster yang langsung menangkap Tata Gata Patkai dan Dewa Sasin pun sangat terkejut Apa itu sebenarnya? Ucap mereka Monster hitam pun langsung mendekat Tata Gata Dan akan memasukkan Tata Gata ke dalam gulungan hitam itu untuk melindungi Tata Gata Dan gulungan hitam itu pun terus saja bergulung-gulung Sasin pun disitu berkata Hei aku tak mengizinkan kau mengambil Tata Gata Tapi tiba-tiba saja dari gulungan hitam itu keluarlah tiga monster alam baka yang mengerikan Ketiga monster itu pun dengan cepat langsung menyerang Dewa Sasin Dan Dewa Sasin pun langsung berusaha untuk menangkis serangan itu Hal itu pun langsung membuat Patkai dan Auswe sangat terkejut Dan tak hanya itu Para monster itu pun tiba-tiba mengeluarkan duri dari tubuhnya Dan serak Ketiga monster mengerikan itu dengan durinya langsung membuat Dewa Sasin pun terluka guys Dan duri itu ternyata tidak hanya melukai saja Tetapi mengeluarkan sesuatu yang diam-diam menyerang ke dalam tubuh Sasin Dewa Sasin pun langsung merasa kesakitan dan ia pun ambruk Dan sambil menahan sakitnya Ia berkata Seluruh tubuhku seperti digigit oleh ribuan serangga Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun terbelalak karena ia dikejutkan oleh sesuatu Karena kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Raja Gundul Yang tiba-tiba datang dan langsung menyerang untuk membunuh Dewa Sasin dan berteriak Sasin guanyin Mati kau Duat Seketika cakram emas matahari pun mengenai dengan telak tepat ke dada Dewa Sasin Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh